halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel rendika channel pada video kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian atau metode penelitian aja lebih sederhananya jadi saya berusaha untuk menyederhanakan agar lebih mudah dipaham ya sebelum kita terjun di proposal maupun di skripsi kita harus nanti tahapan-tahapan yang akan kita lalui dalam penelitian paling penting itu adalah metode penelitian kalau kita sudah tahu metode penelitian itu apa kita akan lebih mudah untuk mengarunginya jadi begini kalau kita sederhanakan metode ilmiah itu adalah cara ilmiahnya cara kita nanti untuk berjalannya itu bagaimana cara nanti untuk kita menyelesaikan itu bagaimana maka dari cara ilmiah ini ini ada tiga kata kunci yang menjadi inti yang terpenting dalam cara ilmiah ini salah satunya adalah data terus ada tujuan dan juga ada kegunaan tiga ini yang harus ada dalam metode penelitian ada data ada tujuannya apa dan ada kegunaannya apa jadi tidak semerta-merta Anda membuat nanti penelitian itu yang penting jadi yang penting copy paste atau yang penting nanti berbentuk tebal gitu saja bukan seperti itu yang penting nanti ada yang di dalam karya ilmiah di dalam karya ilmiah Anda yang harus ada yaitu ada data ada tujuannya penelitiannya Anda untuk apa dan juga ada kegunaannya untuk apa nah ini kata kunci yang biasa ada di dalam cara ilmiah ini tadi atau metode penelitian lalu kita detailkan lagi untuk cara ilmiah ini cara ilmiah ini harus seperti apa cara ilmiah itu harus yang berbentuk seperti apa nah yang pertama itu kita harus bisa cara ilmiah itu harus yang rasional yang rasional yang rasional ini maksudnya bagaimana yang rasional itu yang dapat dinalar yang masuk akal jadi bukan hal-hal yang tidak masuk akal misalnya walaupun kita menganggap hal-hal goib itu kalau menurut kita itu ilmiah menurut ini tapi pembuktiannya kan belum ada belum bisa dibuktikan secara merata nah itu belum rasional maka kalau di dalam metode penelitian ini cara ilmiah itu harus rasional harus masuk akal masuk akal yang mana orang semua orang itu nanti dapat menerima dan yang kedua syaratnya itu yaitu adalah empiris empiris itu hal yang diteliti itu ada masalah yang diteliti itu ada nampak ya jangan masalah yang diteliti itu tidak ada jadi kalau memeliti ini masalahnya ada apa tidak oh belum belum saya temukan nah itu jangan jangan seperti itu namanya tidak empiris jadi harus ada ada rupanya ada jumlahnya ada harus empiris dalam cara ilmiah ini dan yang ketiga untuk caranya cara ilmiah ini harus sistematis sistematis ini maksudnya bagaimana sistematis ini harus nanti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui secara berurutan misalnya ketika Anda nanti melakukan penelitian Anda kan harus mendapatkan data jadi tidak mungkin Anda mendapatkan data dulu baru Anda terjun di lapangan tidak mungkin jadi harus ada proses demi proses seperti Anda observasi dulu menyebarkan angket survei dan sebagainya hingga mendapatkan data data itu melalui cara yang sistematis dan juga nanti setelah data itu dikumpulkan lalu direduksi dan sebagainya dianalisis hingga ditampilkan di bab 4 nah harus sistematis nah itu cara-cara ilmiah nanti yang Anda lalui ketika nanti Anda mengerjakan secara skripsi sudah masuk ke metode penelitian ini jadi intinya ini prosesnya ini dalam penelitian itu ada secara rasional ada harus penelitian itu harus secara rasional secara empiris dan juga secara sistematis nah kita masuk ke tadi ada secara empiris data itu harus nampak harus ada ada di depan mata berarti data itu pertama harus valid yang ada itu harus valid dan juga ada reabilitas nanti datanya itu atau data itu nanti harus yang kita dapat itu tetap jadi tidak berubah-ubah namanya reabilitas misalnya ada 5000 orang yang kita teliti data itu harus kita tampilkan secara real jumlahnya ada 5000 jangan kita manipulasi jumlahnya ada 5002 5003 padahal jumlah asingnya ada 5000 itu namanya reabilitas jadi kalau kita setiap penelitian data yang kita munculkan disitu harus ada 5000 seperti misalnya dalam rancangan sudah ada menjadi objeknya ada 5000 orang atau lokasi penelitian yang sudah ada disana nah dalam lokasi penelitian itu harus fokus disitu jangan nanti berpindah lagi berpindah-pindah lagi nah itu menentukan kerealibilitas Anda dalam meneliti atau lokasinya itu nanti yang empiris datanya harus empiris ya dan juga harus valid sesuai jangan memanipulasi misalnya begini ada siswa-siswa siswa-siswa disitu ada berapa kelas misalnya ada 10 kelas 10 kelas yang Anda teliti atau dari perusahaan sendiri ada 10 karyawan yang Anda teliti maka harus valid 10 karyawan itu ada ada betul apa enggak kalau nanti 10 karyawan satunya ada 9 karyawan ternyata satunya itu adalah bos itu tidak bisa Anda teruskan itu tidak valid datanya jadi ketika 10 karyawan itu harus 10 karyawan ketika 10 kelas dalam penelitian Anda itu harus 10 kelas harus 10 kelas jangan 9 kelas harus 10 kelas nah manipulasi-manipulasi ini ini menyebabkan cara cara Anda meliti dengan ilmiah ini nanti kalau tidak mengikuti kevaliditasan dan kerehabilitasan maka cara ilmiah Anda ini perlu dipertanyakan mungkin kurang ilmiah dan sebagainya nah kita memasuki begini sekarang kan kita sudah tadi membahas metode penelitian itu apa untuk yang penting di metode penelitian itu harus ada 3 macam ya ada data ada tujuan dan juga ada kegunaan dan kemudian kita masuk ke cara ilmiahnya itu ada secara rasional ada secara empiris dan juga ada secara sismatis nah sekarang kita ke tujuannya tujuannya dalam penelitian itu apa tujuan dalam penelitian kita melakukan penelitian itu apa nah ini yang biasa kita menjadi kebuntuan di dalam membuat skripsi itu sebenarnya yang kita tulis itu apa kita kan secara bingung seperti itu sebenarnya apa sih sebenarnya kita tulis itu buat apa kita itu yang penting kita lulus nah ketika kita menulis skripsi yang penting kita lulus maka esensi dalam penulisan skripsi itu kita jadi tidak mendapatkannya jadi kalau kita sudah mengetahui ini mungkin nanti dalam penulisan karya ilmiah Anda akan lebih mudah mendapatkan esensi dalam penelitian nah pertama dalam penelitian itu adakala Anda bisa menemukan tujuannya ya tujuannya kandakala Anda itu bisa menemukan dan kedua Anda itu bisa membuktikan kadangkala dan kadangkala Anda bisa mengembangkan nah tiga ini esensi ini dalam tujuan penelitian ya ya misalnya Anda menemukan hal yang baru yang mana penelitian terdahulu itu belum ada jadi Anda bisa menemukan hal baru misalnya studi di kelas ya kelas atau di perusahaan ya ini dua hal yang berbeda di perusahaan siswa itu menjadi semangat karyanya itu menjadi semangat apabila bosnya itu misalnya seorang yang konsisten konsisten dalam masuk dalam menetapkan kebijakan dan sebagainya sama juga guru yang konsisten dalam menetapkan dalam tingkah lagunya masuk dan menetapkan kebijakan di kelas nah itu membuat siswa maupun karyawan itu menjadi semangat misalnya seperti itu nah ternyata di penelitian terdahulu itu belum mengatakan hal seperti itu nah berarti Anda yang menemukan jadi ini penemuan hal baru atau enggak Anda membuktikan buktikan benar apa tidak ini ternyata penelitian terdahulu misalnya penelitian terdahulu itu sudah menemukan hal tersebut kita buktikan benar apa tidak ini yang biasa banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sekarang ya yaitu membuktikan hal yang sudah terbukti dari dahulu kita benar apa tidak kita membuktikan itu saja lalu kita buktikan benar apa tidak nah yang ketiga itu kita bisa mengembangkannya mengembangkan jadi kalau kita meneliti itu apa sih kita mau ngapain ini peneliti apakah kita mau menemukan apa membuktikan apa mengembangkan ya opsi yang paling mudah saya rekomendasikan untuk anda yaitu adalah lebih baik anda membuktikan saja membuktikan itu lebih mudah daripada menemukan itu kelasnya itu sudah mungkin S3 ya kalau anda mengembangkan juga bisa jadi biasanya mengembangkan di S2 kalau di S1 membuktikan saja jadi kita membuktikan yang penting hasilnya nanti misalnya kita membuktikan teori ya atau tidak kita membuktikan hasil penelitian terdahulu oleh penelitian yang sekarang itu apakah berbeda atau akan berkembang nah itu kita membuktikan nah itu bisa itu untuk tujuan penelitian nah sampai sini kan sudah anda mau menjadi semangat ya mungkin dalam penelitian karena sudah tahu oh ini nanti yang kita akan lakukan untuk penelitian itu sejatinya lalu manfaatnya itu apa ketika kita nanti melakukan penelitian pertama dari mahasiswa kenapa kok skrips itu menjadi tugas akhir ya karena ketika kita menulis skripsi itu biasanya kita menjadi lebih paham esensi dari kuliah itu sendiri misalnya dari misalnya kita jurusannya pendidikan mungkin kita dalam perkulian itu kurang memahami tentang esensi dalam pendidikan yang mungkin sedar kita dapat cuma 30% saja dari perkulian perkulian itu ternyata di skripsi ini kita mendapatkan nilai lebih karena kita tadi meneliti nah mungkin dari itu kita dapat memahami lebih banyak dan juga kita ketika menulis skripsi itu mungkin kita akan membaca lebih banyak teori-teori dari para ahli-ahli itu nanti kita akan mendapatkan literasi yang lebih banyak atau enggak kita mungkin baru buka buku yang mungkin jarang baca buku ini ketika kuliah ini baru buka buku ketika skripsi ini mulai buka buku lebih banyak lagi nah itu mungkin itu kan memahami dalam rangka untuk memahami dan juga dalam skripsi itu kita dapat manfaatkan itu dapat memecahkan ya memecahkan suatu masalah maksudnya bagaimana jadi disitu kan ada di dalam skripsi itu namanya rumusan masalah atau pertanyaan yang nanti kita ajukan dalam penelitian itu apa yang mana nanti kesimpulannya itu adalah jawaban dari rumusan masalahnya itu tadi jadi kita dapat menemukan itu nanti nah itu berarti kita dapat memecahkan suatu problem yang kita ciptakan sendiri yaitu judul skripsi kita kita selesaikan itu sudah memecahkan suatu problem dan ke yang ketiga untuk kegunaannya yaitu adalah kita dapat mengatasi sebuah untuk mengantisipasi sebuah terjadinya permasalahan mungkin ada suatu lembaga atau perusahaan yang mana perusahaan itu misalnya kita ini ada suatu masalah ini ada suatu masalah ini kalau tidak diteliti nanti masalah ini bisa menyebabkan berbudidaya ini membesar atau enggak kalau tidak diteliti ini masalah ini nanti bisa terulang kembali maka kita teliti agar tahu nanti sumber dari masalah itu apa lalu cara penyelesaannya apa nah mungkin masalah itu sudah terjadi anda bukukan dalam suatu skripsi itu bisa dibaca oleh orang-orang kemudiannya hingga tahu masalah sebelumnya itu pernah terjadi apa nah itu untuk mengantisipasi suatu masalah yang telah terjadi dahulu apabila nanti ditakutkan terjadi di kemudian hari untuk memahami untuk memecahkan masalah dan juga untuk mengantisipasi akan terjadinya suatu masalah yang dulu pernah terjadi mungkin nanti kalau mungkin disini anda masih bingung bisa anda tanyakan kolom komen aku terima kasih sudah melihat dari awal hingga akhir terima kasih ya assalamualaikum terima kasih terima kasih